Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Samsung Galaxy A emang terkenal akan spek dan fiturnya yang premium, makanya nggak heran kalau seri tersebut jadi favorit bagi para pecinta HP Samsung. Usut punya usut, ada sejumlah jagoan Galaxy A yang kedapatan lagi turun harga guys. Nah sebelum nyimak rekomendasi HP-nya, gue mau ingetin kalian buat mampir dulu ke toko-go Yatek Nostor kalau lagi nyari HP baru yang bergaransi resmi Indonesia dan udah pasti aman ya. Nggak perlu ragu buat beli HP di Yatek Nostor karena Yatek Nostor cuma jual barang baru, original, dan bergaransi resmi Indonesia. Nggak cuma HP aja guys, ada juga laptop, tablet, dan gadget terbaru paling murah si jagat online deh pokoknya. Yatek Nostor itu adanya di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Link Yatek Nostor ada di deskripsi. Dan berikut 5 HP Samsung Galaxy aturun harga versi Yatek Nostor. Rekomendasi HP Samsung Galaxy A turun harga dimulai dari Galaxy A05s. Kalau pas rilis harganya ada di angka 2,2 juta. Sekarang harganya udah merosot di angka 2 jutaan aja di toko gue ya, Yatek Nostor. HP ini pake chipset Snapdragon 680 yang terbilang gesit dan juga irit daya. Samsung juga ngasih memori 6x128GB dengan fitur RAM plus 6GB. Dengan kata lain, total RAM yang dibawanya bisa sampai 12GB ya guys. Ajib. Meskipun kameranya gak gimana-gimana, tapi triple kamera 50MP-nya udah bisa rekam video Full HD 60fps. Oke, kalau kalian naksir sama Galaxy A05s, HPnya bisa dibeli di Yatek Nostor ya. Nomor 4 Gak bisa dipungkiri Galaxy A15 jadi seri HP terlaris Samsung karena nawarin spek berimbang. Layarnya sendiri udah pake Super AMOLED 90Hz, apalagi chipsetnya pake Helio G9 yang kuat diajak gaming yang rada beratan. Hasil jepretan dari Galaxy A15 juga terbilang apik, baik pada mode ultrawide, mode bokeh, ataupun mode makronya. Lanjutnya bahas harga jualnya kalau pas rilis, varian 8 per 128GB dijual seharga 2,9 jutaan. Sekarang harganya udah turun jadi 2,5 jutaan. Kemudian untuk varian 8 per 256GB, kalau dulu dijual 3,3 jutaan, sekarang harganya udah turun jadi 2,8 jutaan di toko gue ya Teknostor ya. Well, untuk link pembelian Galaxy A15 ini ada di deskripsi. Galaxy A15 5G, HP Samsung seri ini juga lagi kedapatan turun harga guys. Kalau pas rilis harganya ada di angka 3,6 jutaan, sekarang udah turun jadi 3,2 jutaan di toko gue ya Teknostor. Di otaki dengan chipset Dimensity 6100 Plus 5G, performanya berhasil mencetak skor AnTuTu di angka 442 ribuan poin. Dengan kata lain, performanya lebih mendang dari HP berchipset Helio G9 dan udah support 5G juga ya. Masih di seputar joroannya, Samsung juga nanomin RAM 8GB, internal memory 256GB, serta slot microSD yang bisa digunain buat memperluas storage hingga 1TB. Untuk kualitas layarnya juga udah oke banget karena pake Super AMOLED 90Hz. Ya, meskipun gak dikasih fitur OIS, seenggaknya Samsung ngasih solusi lewat fitur EIS ya guys. Jadi masih bisa diakalin dah tuh kestabilan videonya. So, kalau menurut kalian Galaxy A15 5G terasa worth it, HP-nya bisa dibeli di Teknostor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dirilis pada awal tahun 2024, harga jual Galaxy A25 5G juga sekarang udah lumayan merosot. Khusus untuk varian 8 per 256GB, kalau pas rilis Samsung matok harganya di angka 4,4 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3,7 jutaan di toko gue ya Teknostor. Punya kecerahan layar sampai 1000 nits berpanel Super AMOLED 120Hz, sisi layar Galaxy A25 5G dijamin bakal bikin kalian betah mandanginnya. Karena bukan tipikal HP gaming, harap dimalumin ya guys, kalau chipsetnya masih Exynos 1280 5G aja yang gak bisa dibuat gaming yang berat-berat. Tapi kalau buat multitasking berat sih udah lumayan nyaman ya. By the way, kamera belakang Galaxy A25 5G juga udah diperkaya sama penstabil OIS, jadi mantep nih buat ngerekam. Nah, kalau kalian serang sama Galaxy A25 5G, harapnya bisa disikat di toko gue ya Teknostor secara baru original dan bergeran si resmi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Punya desain yang berasa premium dengan frame metal, Galaxy A25 5G juga punya tampilan layar bagus berkat panel Super AMOLED 120Hz-nya. Pakai chipset Exynos 1480 5G yang lumayan ngebut buat gaming, Samsung nyempurnain fiturnya dengan speaker stereo dan teknologi Dolby Atmos. Buat yang suka jepret dan rekam video, kamera belakangnya juga udah ajib banget ya guys, gak ketinggalan juga dukungan penstabil OIS. Lanjut ke bahas harga jualnya, kalau dulu varian 8 per 256GB dijual 6,5 juta, sekarang harganya udah turun jadi 5,5 jutaan di toko gue ya Teknostor. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serak sama Galaxy A55 5G. Intro Nah, dari kelima HP Samsung Galaxy aturan harga yang gue saring tanya. Tadi, HP mana nih yang bikin kalian ngiler pengen beli? Jangan cuma ngiler doang ya, beli juga HP-nya lewat toko gue Teknostor yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link-nya Teknostor ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax